ini kucing kita bernama Ciko dirawat dari kecil awalnya kupingnya penyakit sekarang bersama Cici dan Caca sudah sembuh dan sehat ini jenis kelamin laki-laki tapi malu-malu mungkin karena badannya bongsor makan dulu dirawat sejak Februari 2020 dan pagi-pagi kita membersihkan kotorannya memberi makan bagi kalian yang mau merawat kucing kampung saya punya trik harus sabar terus mandiin minimal satu minggu sekali terus gak boleh makan yang basi-basi karena nanti muntah terus kucing itu biasanya akan buang air sendiri di toilet jadi jangan khawatir jadi jangan khawatir dia punya insting kebersihan gak mungkin ee di tempat tidur atau di tempat yang bersih-bersih dan siapkan bak pasir buat ee nah kenapa mesti bak pasir karena menghalangi bau dari kotoran kucing itu walaupun di rumah tapi gak bakal bau ini seperti ini ini pasir kucing ini makanannya ini pasir dibeli di toko pet shop pasir alus ini harganya 40 ribu per karung sekitar 25-30 kilo jadi kita masukkan ke dalam wadah berpasir seperti ini setiap pagi pasti buang air besar disini nah ini kita kasih dry food kenapa dry food ini sangat praktis ya karena ini mengandung tuna jadi aromanya tuh sangat suka kucing membuat bulu-bulu kucing juga bagus nah ini satu kucing namanya cecek ya kita ambil di jalanan Sabtu Juni ini sudah tanggal 18 Juli satu bulan setengah lebih kurang dulunya kurus kecil sekarang udah besar badannya dan dia juga lincah sering main nah itu kelebihan punya kucing ya jadi kalau misalkan kita habis pulang kerja kita bisa gendong-gendong bisa nemenin tidur tapi kelemahannya tuh kalau yang punya sofa ini bisa digaruk-garuk begini jadi rusak seperti ini jadi begini seperti ini digaruk ini kucing kucing kita ada empat namanya cacat nah ini cico nih satu dua tiga nah ini juga namanya cico udah gede dan bersih yang gak bau kenapa kucing kampung itu tidak bau karena dia sering menjilat-jilat dibanding kucing anggora kucing anggora kita punya tetangga dulu pernah rusak eh pernah bau badannya oke sekian dulu postingan tentang kucing pada hari ini semoga kalian yang mau merawat kucing dijaga ya kebersihannya ya oke